Anda masih di Kompas Siang, Saudara. Pasar hewan di Kabupaten Malang, Jawa Tibur ditutup sementara seiring makin mewabahnya penyakit mulut dan kuku pada hewan terdak. Para pedagang meminta pasar hewan kembali dibuka guna menghindari kerugian. Penutupan pasar hewan membuat para pedagang berjualan di sekitar jalan Kepanjen, Sabtu pagi. Mereka memaksa menjajakan dagangan dan bertransaksi di pinggir jalan. Para pedagang menyebut sejak pasar hewan ditutup 12 Mei lalu penjualan turun hingga 80 persen. Mereka pun meminta pasar hewan kembali dibuka meski dengan pengetatan dan pengecekan kondisi hewan. Hingga saat ini Kabupaten Malang mencatatkan 377 sapi suspek penyakit mulut dan kuku. Ratusan pedagang ternak pun lantas menggelar protes atas penutupan pasar hewan. Pedagang meminta pasar hewan dibuka kembali karena mereka harus berugi ketika tidak diizinkan menjual hewan ternak mereka di pasar hewan. Meski demikian, pemerintah daerah masih belum akan membuka pasar hewan demi mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Pertimbangan-pertimbangannya dari pasar kalau memang sudah memenuhi syarat untuk dibuka pasti dibuka. Sejauh ini pertimbangan belum dibuka apa Bu? Seperti yang saya jelaskan tadi dari sisi kesehatan hewan belum memenuhi syarat untuk terjadinya pertemuan ternak secara besaran seperti ini. Itu salah satunya. Lalu bagaimana kondisi terkini pasar ternak di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang ditutup sementara untuk menjaga penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Muhammad Tiawan. Tiawan, sudah ada protes yang disampaikan oleh para pedagang tapi apakah ini berpengaruh terhadap operasional pasar? Masih ditutupkah pasar ternak hingga saat ini? Sejak penerbitan dan pemberlakuan setelah edaran bupati yang dilakukan sejak 12 Mei lalu hingga kini aktivitas pasar hewan di seluruh Kabupaten Malang masih sepi artinya memang masih ditutup. Hal itu kemudian menyebabkan setiap waktu dibukanya pasar hewan yang memang pasar hewan di Kabupaten Malang ini mengikuti pasaran tanggalan Jawa itu selalu ditutup dan mesti diramaikan oleh para pedagang yang berada di sekitaran jalan karena memang ditutup. Mereka kemudian melakukan banyak protes terkait penutupan pasar hewan ini yang salah satu memang isinya, isi dari SEI itu. Protes itu dilakukan karena memang sejak diperlakukan SEI itu pasar hewan ditutup mereka mengalami banyak kerugian. Bahkan sempat kemarin, hari sempat kemarin ada protes yang dilakukan para pedagang. Mereka menyarankan bahwa solusi untuk penutupan hewan itu tidak tepat bagi mereka. Mereka menyarankan pengetatan itu lebih tepat dengan dibuka ketika ada satu atau dua hewan yang suspek atau sakit, mereka tidak diperbolehkan. Itu sebagai bentuk protes mereka memaksa untuk pasar hewan ini kembali dibuka. Karena ini merupakan satu-satunya mata penjahiran mereka. Begitu, Ival. Sudah ada protes karena mereka mengaku merugi secara ekonomi. Kira-kira sampai kapan pasar ini akan ditutup? Lalu apakah ada instruksi khusus dari Pemkap Malang soal jual beli hewan ternak dengan kasus penyakit mulut dan kuku masih ada sampai sekarang? Ya, jadi meskipun protes itu terus dilakukan oleh para pedagang dengan olesan merugi, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian kapan pasar hewan itu dibuka. Tapi yang jelas, kemarin cuma disampaikan oleh salah satu perwakilan dari Pemimpinan Kabupaten Malang bahwa pembukaan kembali pasar hewan ini menunggu hingga pencabutan SA itu. Itu sendiri. Kemudian ada instruksi, sebetulnya tidak pada instruksi, pihak Pemimpinan Kabupaten Malang menyarankan untuk sementara ini proses jual beli hewan lebih baiknya dilakukan secara online. Namun kembali para pedagang menyatakan penjualan secara online ini dinilai tidak tepat. Mereka beberapa orang mengatakan, mereka sempat melakukan itu, tetapi mereka semua ditipu. Artinya, penjualan secara online ini ketika terjadi, kemudian sepakat, tapi ketika dia melihat hewannya, itu tidak sesuai dengan yang berada di online yang semua ditawarkan itu. Tifal. Baik, untuk kondisi terkininya sekarang, terakhir dilaporkan ada 377 kasus begitu, yang suspek PMK. Untuk saat ini berapa jumlah hewan yang terjangkit PMK hingga saat ini? Ya, untuk saat ini memang kami masih belum bisa mengakses berapa banyak, tetapi angka 377 sapi yang suspek itu, itu perkemarin itu atau Jumat itu. Tetapi yang jelas, memang setiap hari terjadi peningkatan suspek PMK para sapi, yang itu memang kebanyakan berada di Kedamatan Ngancang Kabupaten Malang. Artinya memang ada peningkatan setiap hari terkait suspek itu, Tifal. Muhammad Tiawan melaporkan langsung dari Kabupaten Malang, Jawa Tiba. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.